Begitu juga misalnya terhadap pejabat-pejabat di desa, kepala desa dan seterusnya yang juga punya larangan untuk buat putih praktis. Jadi harus terjadi kesepahaman dalam memahami aturan. Mereka ada permainan dalam tanda kutip ini tidak netral. Mau menangkan calik-calik tertentu atau partai politik tertentu, bagaimana menurut Anda? Nah ini saya kira ada data tersendirinya, apa pertimbangan-pertimbangan DKPP memberhentikan atau memacat mereka barangkali di tata cara dan prosedur dalam melakukan atau bekerja sesuai dengan peraturan yang mengatur bagaimana tugas kewenangan dan kewajiban mereka. Ada pelanggaran di PKPU, kemudian di proses di DKPP, DKPP lah yang membuat putusan, memberikan sanksi, memberikan ataupun memberhentikan secara tetap, tentu saja melalui pertimbangan DKPP, pertimbangan dalam putusannya. Jadi kalau melanggar PKPU, baru nanti diproses di DKPP? Ada pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik juga itu ada peraturan tersendirinya oleh DKPP, peraturan DKPP nomor 2 2017. Oke. Kalau dari kacamata Anda sendiri, kira-kira kenapa mereka melanggar? Motivasinya atau barangkali karena kecelakaan bahasanya, lebih banyak di wilayah dianggap tidak profesional oleh DKPP. Oke. Mungkin ada kesalahan administrasi dianggap tidak profesional melakukan tugas dan kewenangan. Jadi kalau dari kacamatanya, Komisioner Bawas Besul Solian sekarang, Komisioner KPU yang melanggar itu di tahun sebelumnya dianggap kurang profesional dalam menjalankan tugasnya. Begitu Pak. Oke, nah selanjutnya bagaimana dengan manipolitik atau politik uang? Tentang tanggapan dari WOS Besul Sol, tentang hal-hal yang biasanya dilakukan oleh peserta pemilu ini Pak, bagaimana? Peserta pemilu yang melakukan manipolitik, nah fenomena yang terjadi di semua pemilu, baik pemilihan umum maupun begitu juga di pemilihan kepala daerah, ya sering terdengar di fakta sosial, di cerita-cerita masyarakat, ada hal-hal yang seperti ini. Itu banyak dilaporkan kemarin di pemilu 2019 dan pemilihan kepala daerah, itu banyak dilaporkan. Di wilayah sosial faktanya, misalnya seperti itu namun di wilayah hukumnya, untuk menentukan itu sebagai sebuah pelanggaran atau bukan, kita akan memasuk ke wilayah prosedur, karena ini masuk di wilayah pidana, dugaan pelanggaran pidana, kami bersama di Senteragakundu, Senteragakundu terpadu bersama tiga lembaga, akan membahas itu, mengkaji itu, kemudian baru kita lanjut ke proses selanjutnya misalnya, ketika ada laporan. Namun di bawah seluruh, sudah ada program misalnya desa sadar pengawasan, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan kepada masyarakat, jenis-jenis pelanggaran, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa haknya masyarakat, apa kewajibannya masyarakat dalam setiap pemilu, misalnya hak untuk memilih, kewajibannya untuk melakukan pengawasan partisipatif, karena mengapa bawah seluruh, membutuhkan masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan di tingkat bawah, karena secara kuantitas, bawah seluruh, misalnya kami di Sulsel hanya tujuh orang, dibantu oleh, disupport oleh sekretariat, di kabupaten kota di Sulsel itu ada lima, ada empat kabupaten dengan lima anggota. Yang lain itu, selebihnya 20 kabupaten kota itu hanya tiga orang pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Jadi, dengan jumlah yang begitu minim, yang akan mengawasi kurang lebih enam juta masyarakat di Sulsel, pemilik, ini saya kira tidak, susah akan berimbang. Maka, di bawah seluruh, ada programnya, Bisa Sadar Pengawasan, yang men-share atau melakukan pendidikan-pendidikan kepada masyarakat. Kemudian, kami di bawah seluruh juga ada program SKPP kemarin, yang berjalan sekolah kader pengawasan partisipatif, itu yang diadil dari generasi-generasi milenu, untuk membantu memberikan penyadaran kesadaran hukum pemilu kepada masyarakat. Jangan melakukan ini, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Jadi, kami meminta bantuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oke, jadi ternyata meskipun fakta sosialnya sudah ada, kalau manipolitik itu dilakukan, tapi proses hukumnya ini agak lebih panjang ya? Ya, ada SOP tersendirinya. Yang sudah diatur oleh peraturan bawah seluruh sendiri, senter Gakumdu. Kami membahasnya di senter Gakumdu di dalam bagian ini, yang di bawah seluruh kepolisian dan kejaksaan. Kalau Anda melihat sendiri, kan setelah melakukan beberapa penyadaran kepada masyarakat, sosialisasi-sosialisasi, untuk 2024 ini, kalau persentasenya ada manipolitik, bagaimana menurut Anda? Persentasenya adanya kecurangan manipolitik yang dilakukan oleh peserta politik? Persentase, kalau untuk mengatakannya sebagai sebuah persentase atau tidak, saya kira kita harus kembali di bawah seluruh itu, ada indeks kerawanan pemilu yang sudah disusun oleh bawah seluruh RI. Ada indeks kerawanan pemilu. Di sana ada konteks sosial politik, artinya bagaimana keadaan sosial politik dalam sebuah daerah pemilihan. Ada dimensi penyelenggara pemilu, ada dimensi penyelenggaraan, misalnya hak pemilu yang dipilih, dan ada di subdimensi-dimensi yang lain itu ada soal keamanan, soal penyelenggara pemilunya, itu sudah disusun di bawah seluruh RI dan ada bukunya tersendiri. Jadi kami sampaikan, kami sosialisasikan untuk melihat itu, data-data yang seperti itu, sebenarnya gampang. Di bawah seluruh RI itu ada semua, atau di website bawah seluruh sosial, itu sudah ada semua, misalnya indeks kerawanan pemilu 2024, tinggal klik IKP, Karawanan pemilu 2024, semuanya akan muncul data-datanya. Misalnya di indeks kerawanan, kalau di Sulsel, indeks kerawanannya itu masih tergolong rendah secara provinsi, untuk 2024. Namun ada beberapa kabupaten, misalnya tiga kabupaten yang tergolong tinggi, indeks kerawanannya, entah kerawanan administrasi atau kerawanan yang lainnya, itu buli kumbah, contoh, kemudian, yang ketiga adalah jenek ponto. Jadi kemungkinan fokus lebih intens, tentu kami akan memberikan perhatian khusus kepada ketiga kabupaten. Jadi ternyata ada beberapa daerah yang indeks kerawanannya ini tinggi untuk pemilu nanti? Nah, itulah yang hasil dari indeks kerawanan pemilu, yang melalui metode ilminya untuk menyusun itu. Oke, jadi ada ternyata metode untuk menentukan mana-mana daerah yang rawan, dan buli kumbah, pare-pare, dan jenek ponto nantinya yang akan lebih intens ini untuk dilakukan pengeluasan pemilunya. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu mereka. Oke, kalau boleh tahu kenapa bisa? Kenapa, apa sih yang menetapkan buli kumbah, pare-pare, dan jenek ponto ini indeks kerawanannya yang tertinggi diantara kabupaten-kabupaten yang lainnya? Banyak hal yang membuat itu menjadi tertinggi, masuk kerawanan tinggi. Misalnya dimensi sosial-politik. Ya, misalnya barangkali kalau di pare-pare karena kota yang sempit, kecil, hanya terdiri dari empat kecamatan, wilayah urban, banyak orang. Itu juga akan komunikasinya berbaur masyarakat, tidak satu kultur. Itu mungkin salah satunya yang menjadi dimensi dalam konteks sosial-politiknya. Itu yang dilihat. Jadi, jenisnya dari banyak hal juga ya, dan akhirnya muncul ini tiga kabupaten yang indeks kerawanannya tinggi. Nah, kalau untuk Bawaslu, apa yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir potensi kecurangan? Selain daripada tadi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kan tentunya ada juga ini yang dilakukan Bawaslu kepada peserta, dan bahkan kepada peti. Bagaimana, Pak? Nah, di Bawaslu itu ada beberapa program dan kegiatan, misalnya yang telah dilaksanakan supaya mencegah terjadinya pelanggaran, atau mencegah terjadinya sengketa antara parpol dengan penyelenggara pemilu. Beberapa kali, Bawaslu sudah bertemu, bertetap muka, bersosialisasi, mengundang parpol, mengundang stakeholder yang lain, misalnya sosialisasi terhadap ASN-ASN, itu seringkali semua kabupaten dan kota melaksanakan itu, dan memang itu program wajib untuk disampaikan. Begitu juga, misalnya terhadap pajabat-pajabat di desa, kepala desa, dan seterusnya, yang juga punya larangan untuk berpolitik praktis, itu sudah dilakukan sosialisasi. Nah, untungnya, peserta pemilu yang sekarang lebih aktif untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bawaslu. Mereka kadang-kadang mengundang, yang biasanya saya dengar di kabupaten kota itu, ada undangan peserta ini untuk sosialisasi pengawasan pemilu. Jadi, itu membuat pemilu 2024 ini, insya Allah tidak akan seketat atau seramai yang 2019 dalam konteks sosial politiknya. Karena kemarin itu koordinasi-koordinasi kami lebih bagus dengan para peserta berikut dengan penyelenggara di KPU. Jadi, harus terjadi kesepahaman dalam memahami aturan. Ya, betul. Jadi, kalau untuk 2024, agak lebih longgar daripada 2020-2019 yang sedikit ketat. Maksudnya, kalau dari segi aturan sebenarnya sama-sama ketat. Cuma dari segi komunikasi antara peserta, penyelenggaranya, itu lebih banyak koordinasi sehingga untuk menghasilkan kesepahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, karena sudah lebih banyak koordinasinya dengan Bawaslu, semoga juga ini peserta pemilu. Kalau bisa ya, janganlah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kan pastinya kalau terbukti kan mereka sendiri yang dapat konsekuensinya. Nah, kalau untuk melaporkannya nih Pak, kan biasanya ada masyarakat yang mau melaporkan bahwa terjadi pelanggaran di lapangan. Bagaimana cara kami sebagai masyarakat biasa untuk melaporkannya ke Bawaslu? Kan pastinya tidak semua ini dekat dengan Bapak misalnya atau yang lainnya. Bagaimana cara masyarakat ini Pak, supaya bisa melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan? Baik, ketika ada yang ingin membuat laporan atau melaporkan sebuah dugaan pelanggaran di Bawaslu, di semua tingkatan itu selalu terbuka untuk menerima laporan. Silahkan datang ke kantor Bawaslu, sertakan persyaratan-persyaratannya misalnya warga negara Indonesia untuk melapor, siapkan semua berkas-berkas dan bukti-buktinya, nanti akan diterima oleh penyelenggara Bawaslu di semua tingkatan itu sudah menjadi aturan-aturan umum. Bahwa memang ada disiapkan, ada meja tersendirinya untuk membuat laporan. Kemudian kami sosialisasikan juga bahwa ada sigap lapor di Bawaslu. Jadi orang bisa melakukan laporan atau mendaftarkan laporannya melalui website sigap lapor namanya. Oke, jadi ada website untuk melapor kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan? Ada website datang langsung juga lebih bagus, disertakan bukti-bukti dan bisa langsung koordinasi apa-apa yang dibutuhkan misalnya. Karena ketika laporan tidak lengkap, masih diberikan kesempatan untuk melengkapi tiga hari. Ini itu sudah diatur semua dalam Bawaslu kita, Bawaslu 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan. Oke, jadi untuk persyaratannya harus ini ya? Ya, semuanya sudah dirangkum dalam peraturan Bawaslu nomor 7 2022. Ini penting dicatat bahwa itulah prosedurnya. Berarti kalau menurutnya kita dapat manipolitik di lapangan, terus kita foto langsung di sigap lapor itu agak kurang bisa ya Pak? Soalnya kan harus memenuhi persyaratan-persyaratan mulus dulu sesuai dengan peraturan yang keluar. Kan biasanya ada juga ini Pak, ditemukan mungkin teman-teman yang kayak, aduh saya takut Kak melapor, tapi karena jiwa nasionalismeku ini di Indonesia dan maukah ini politik berjalan dengan baik di Indonesia, saya mau melapor tapi anonim. Lampai identitas. Itu bagaimana? Apakah bisa atau memang tidak bisa? Sebenarnya semua boleh membuat laporan atau melaporkan dugaan pelanggaran. Semuanya di tingkat kecamatan, namanya Bawaslu kecamatan, itu terbuka untuk menerima laporan bahwa Bawaslu keupatan lebih-lebih, apalagi kami di Bawaslu Provinsi, selalu terbuka untuk menerima laporan. Hanya saja ada syarat-syaratnya untuk membuat laporan. Karena ada namanya syarat formil, syarat materil, dan seterusnya, itu lebih teknis lagi. Silahkan datang dulu berkoordinasi, koordinasi lebih baik. Lebih cepat koordinasi apa-apa yang dibutuhkan untuk membuat laporan. Nanti akan disampaikan oleh staf penerima laporan. Oke, jadi teman-teman yang mau melapor mungkin lebih bagus kalau langsung datang ke kantor Bawaslu, supaya lebih cepat untuk penanganannya. Identitas pelapor juga itu akan terjaga di Bawaslu. Oke, terjaga. Aman. Oke, jadi jangan takut untuk teman-teman yang mau datang melapor karena Bawaslu sudah menjamin bahwa identitas pelapor juga itu bakalan dijaga sama Bawaslu. Oke, untuk Indonesia yang lebih baik tentunya dibutuhkan kerjasama dari masyarakat luas untuk Bawaslu karena 7 komisioner saja mungkin untuk 6 juta penduduk. Ini tidak seimbang kata Pak Pak Abdul Malik tadi. Ya, kami membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawal demokrasi dalam bentuk pengawasan partisipatif. Oke, nah terakhir Pak. Mewakili teman-teman Bawaslu, apa harapan Anda mengenai penduduk 2024 nanti? Tentu saja kami berharap di Pemilu 2024 nanti berjalan dengan kondusif, tertib. Masyarakat kami harapkan untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemilu, pengawasan partisipatif untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Membantu Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif. Melihat potensi-potensi pelanggaran, kami minta kerjasamanya masyarakat untuk berkontribusi terhadap Pemilu 2024 ini khususnya dalam hal pengawasan partisipatif. Kami selalu menunggu sumbansi, saran, dan partisipasi masyarakat untuk kebaikan demokrasi kita di Sulawesi Selatan. Begitu pula untuk Bawaslu Provinsi Sulawesi. Oke teman-teman, itulah tadi nih perbincangan-perbincangan yang sebenarnya cukup singkat dengan komisioner Bawaslu-Solawesi mengenai bagaimana ini sekarang pengawasan pemilu. Nah dibutuhkan tentunya kerjasama juga dari seluruh kalangan bahkan Bawaslu menunggu kita untuk datang kalau misalnya ada apa-apa di lapangan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya mau hadir di podcast Harian Reset Sulawesi. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih. Nah buat teman-teman di rumah, cukup sekian sampai disini dulu perbincangan saya dengan Bapak Abi Malik hari ini. Kita tetap di episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang bakalan membawa banyak informasi untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!